Intro Memiliki profesi aktor atau aktris mewajibkan seseorang untuk mampu total mendalami peran yang mereka mainkan. Ada peran protagonis, ada pula peran antagonis. Tak jarang publik tertipu dengan karakter yang dimainkan seorang artis di layar kaca. Padahal itu hanyalah akting semata. Tapi itulah resiko dunia peran. Tak selamanya mereka bisa memilih peran yang mereka mainkan. Termasuk keretan artis berikut ini. Wajah mereka yang cenderung melankolis bisa jadi mendukung mereka untuk terus berperan sebagai tokoh-tokoh yang tertindas di layar kaca. Asal tak tertindas di kehidupan nyata, jadi tak perlu lapor pengacara lah ya. Wajah sendu dan tubuh mungil menjadikan dirinya sesuai memerankan tokoh tertindas. Poppy Bunga, artis yang pernah menjalin hubungan dengan Dwi Andika dan presenter Mandala Shoji ini sering terlibat dalam produksi FTV dan sinetron sebagai sosok baik-baik. Tak jarang ia berperan tokoh yang sering dikerjai. Dibuat menangis, intinya tertindas lah. Kenapa Poppy tak coba peran antagonis? Ia mengaku memang cenderung pemilih untuk urusan peran. Belum lama ini ia mendapat tawaran untuk peran yang nakal dan seksi, tapi Poppy menolaknya. Dicap jaim? Bodo amat. Yang penting image gak rusak di mata publik. Lalu ada nama Shiren Sungkar. Kalau artis satu ini kita sudah hafal banget dengan akting tertindasnya di salah satu sinetron. Bahkan Shiren telah mendapat beberapa penghargaan sebagai aktris terfavorit karena aktingnya itu. Mungkin orang-orang suka ya melihat Shiren tertindas di sinetron lho. Makanya dia bisa dapat penghargaan. Dalam kehidupan cinta, Shiren tidak tertindas seperti perannya di sinetron. Putus dari adli virus, Shiren tak membiarkan dirinya berlama-lama patah hati. Ia menjalin hubungan dengan lawan mainnya di sinetron, Tegu Wisnu. Hubungan itu pun masih berjalan hingga saat ini. Darah seni yang mengalir dalam tubuh Shiren diperoleh dari orang tuanya, Mark Sungkar, yang juga dikenal sebagai seorang aktor. Dan juga Fanny Bauti, seorang aktris kenamaan. Makanya gak heran jika Shiren tak menemui kesulitan dalam berakting. Melihat perannya yang meyakinkan sebagai perempuan tertindas, tentu kita tak menyangka jika sebenarnya Shiren ingin mencoba peran sebagai orang gila. Duh, gak kebayang deh lihat Shiren jadi orang gila bersuara serak-serak basah gimana gitu. Cewek satu ini juga nyaris tak bisa dilepaskan dari peran gadis teraniaya yang sedikit-sedikit menangis. Nabila Syakib. Jika bagi sebagian orang peran teraniaya ini membosankan, Nabila malah menjadikannya sebagai satu tantangan. Kakak pesinetron Ali Syakib ini ingin orang bisa membedakan peran-perannya di sinetron satu dengan lainnya. Meskipun perannya sama-sama jadi perempuan tertindas. Saking totalnya ia di dunia peran, sampai-sampai Nabila rela meninggalkan bangku kuliah. Ah, bisa aja kamu Nabila. Berhenti karena total bekerja atau memang malas kuliah aja?